Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aan Dan saya dari Madura Bede bedena beda beda Itu artinya saya imut Menurut Kemendik Tingkat pendidikan di Madura itu Paling rendah sejawa timur Ini fakta Karena memang masyarakat disana itu Beranggapan bahwasannya ngapain Sekolah tinggi-tinggi, S1, S2 Nanti ujungnya jualan sati Itulah kenapa saya sebagai sarjana hukum Ingin membuktikan Bahwasannya perspektif itu salah Akhirnya saya merantau ke Jakarta Untuk mencari kerja Kemarin ibu saya nelfon Halo cowok gimana, udah dapet kerja? Alhamdulillah udah bu Kerja apa? Kerja tayi can Tayi can apa itu? Adalah perusahaan Cina Ternyata memang sulit Dari kerja di Jakarta Dan juga dampak dari tingkat pendidikan rendah itu Masyarakat di Madura itu Mudah percaya dengan yang namanya hoax Salah satu buktinya adalah Bibi saya itu ngefans sama Uyakuya Dia itu percaya Kalau syutingnya rumah Uyakuya itu Ya di rumah Uyakuya bukan di studio Kata saya Bibi jangan lihat itu Itu bohongan So tau kamu itu Itu ada Ustadanya Masa Ustadanya bohong? Ya itu cuma rekayasa aja Udah mundok berapa tahun kamu berani Menyalah-nyalahkan Ustadz Begitu katanya Maklumlah Itulah alasan kenapa Saya merantau ke Jakarta Karena udah muak Dengan kelakuan orang Madura Setelah saya di Jakarta Ternyata orang sini juga muak dengan saya Karena memang Waktu pertama kali saya disini Saya pernah ditanya sama orang Dari mana bang? Dari Madura Oh bisa joget ding-ding-ding Masalahnya saya gak bisa Tapi jujur Saya pernah belajar joget Di atas toples Ternyata susah bu Bukannya bisa melah ditabuk Sama ibu saya Tapi istilah Jamet itu Di Madura gak ada Adanya kalau orang-orang Yang joget-joget Berpenampilan rambut kesetrum Itu disebutnya Kenapa disebutkan Karena biasanya mereka itu Sering ke diskotik Bunyian diskotik kan Sekian terima kasih Keren Akhirnya ada komik yang bisa Beatbox juga ya Iya betul Selain work itu ada Ricky Watimena Ricky Watimena Ini penerus Ricky Watimena Jago Beatbox Jago Beatbox Silahkan komentar juri Bang Remin Silahkan Ini emang aslinya lemes gini Atau emang kalau udah Di akhir-akhir tampilnya Apapun ya bang Biasanya selemes ini tampilnya Iya lah emang gini Emang gini ya Bagus sih cocok Misalnya Tapi ketika poin Poin materinya memang harus ada powernya Tadi ada powernya juga gitu Tapi pas setup lemes gitu Cuman Menyenangkan ditontonnya Dari awal sampai akhir Meskipun agak lama ya Di awal-awalnya Tadi nge-callback temennya dulu Agak kurang kena gitu Tapi pas masuk materi Udah masuk semua gitu Karena semua Gue sih oke Oke sih bang Iya seneng ya Kayaknya kamu punya potensi ya Karena Tadi mainin kontrasnya kan Tustak-tustak Tiba-tiba kamu turunin lagi Jadi datar lagi Jadi kamu ngerti gitu Cara matahinnya gimana Lalu simple-simple banget Punchline-nya Tapi Kerasa nyata gitu Real Dan kita kebayang Gue sih Gue seneng banget sih Kalau gue ya Kalau gue oke Aku sih juga setuju tadi Emang sedikit powernya agak Sedikit lemes gitu Cuman materinya real Jadi lucunya dapet banget gitu Menurut aku sih yes Iya Sorry itu yang Tai Chan adalah Perusahaan Cina Itu lucu banget Karena Kita tuh Diajak lama dulu gitu Kalau model seperti itu Memang Paling tidak Harus setajam itu Punchline-nya Kalau enggak Kita gedeg gitu Gitu lama-lama Dengerinnya Terus punchline-nya Tidak setajam itu Mudah-mudahan bisa Seperti itu Terusnya Selamat Hansuri Mendapatkan Satu wakil dan tiket Dari para juri Hansuri adalah Anak yang berbakti Kepada orang tua Kenapa Aan Dibenerin Aan Ternyata Sampai jumpa